Berkarir selama 3-5 tahun di Youtube mengizinkanku untuk melihat yang terbaik dan juga yang terburuk dari internet Di sisi lain, aku sudah tahu rasanya bagaimana ketika orang memberikan support yang luar biasa Banjiran like, komentar, kasih sayang, dan semacamnya itu sudah aku dapatkan Dan di sisi lain juga aku sudah merasakan bagaimana rasanya ketika banyak orang yang tidak suka dengan kita Banyak yang kita dibikinnya bingung apa salah saya Aku juga sudah tahu rasanya bagaimana ketika namaku muncul di forum-forum yang aku nggak tahu eksistensinya sama sekali Aku juga sudah tahu rasanya ditipu, beratus-ratus ribu mungkin sudah masuk jutaan kali ya kalau di total Nah dulu aku juga sempat merasa powerless bahwa internet ini adalah sesuatu yang negatif, yang sangat tidak baik Dan mungkin itu juga yang sering disampaikan pada berbagai kampanye di sekolah atau di tempat umum Tapi sekarang aku menyadari bahwa internet itu ya netral aja gitu Dia namanya cuma internet dan positif atau negatifnya tergantung bagaimana kita menggunakannya Tergantung bagaimana kita mengontrolnya supaya apa yang muncul ke depan muka kita itu adalah hal-hal yang pengen kita mau Dan yang memang bermakna dan juga valuable buat kita Pada video kali ini aku akan berbagi tentang pengalamanku bercerita di internet Dan juga sekalian nanti aku bakal ngasih kayak tools dan principle tips yang bisa membantu teman-teman Agar memastikan bahwa kita yang mengontrol internet, bukan internet yang mengontrol kita Video ini juga didukung oleh Ruangguru dan Kominfo yang dengan sangat semangat men-support kita untuk menjadi generasi cerdik atau cerdas digital Nah mungkin teman-teman udah kenal dengan kenyataan di dunia digital seperti ini Nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana cara mengatasinya Apa maksud ini? Gak bener ini harus dikasih tau ini Kita reply ya Tuh Sabtu minggu lalu Iri bilang bos Orang mereka cocok banget kok Hmm 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 Hahaha Tuh emang enak diserang sama fansclotnya Imindi Hahaha Rasain Nah itu salah satu cuplikan dari program Ruang Literasi Digitalnya Ruangguru dan Kominfo Teman-teman bisa nonton di aplikasi Ruangguru secara gratis Nah topik yang pertama bakal aku bahas itu adalah soal hate comments, cyberbullying dan semacamnya Jadi memang sekarang orang di internet itu banyak banget yang katanya di komentar Dia mau ngasih masukan, mau ngasih nasihat, mau ngasih kritik dan semacamnya Tapi kelihatan dari bagaimana cara menyampaikannya Dia sebenarnya gak mau ngasih nasihat Cuma dia pengen meng-assert atau pengen kayak memakukan pendapatnya disitu Supaya mungkin terasa lebih kuat, terasa dia memimpin dan semacamnya Jadi kadang-kadang kita juga harus lihat bagaimana ketika orang meninggalkan komentar Meskipun ada kritik disitu Kita harus tahu intensi dibalik kritik itu apa Apakah dia benar-benar pengen lihat kita berkembang Atau ketika dia dinasehati dia itu pengen lihat kita jadi lebih baik Atau ini hanya bungkus-bungkusnya aja Nah jadi cara aku untuk membedakan bagaimana nasehat yang serius aku ambil sama yang aku brush off aja gitu Terutama kalau dia disampaikan dengan cara yang tidak baik Adalah pertama aku melihat dulu dia itu pakai profil aslinya atau enggak Sekarang di internet ini gampang banget orang bersembunyi dibalik akun anonimus dan juga foto profil kacang Kemudian dia meninggalkan komentar seenaknya dan nanti dibilang itu adalah kritik Dan kalau kita gak setuju kita dibilang anti kritik Tapi kita harus menyadari bahwa disini dia itu udah masuk ke dalam pertarungannya di tempat yang gak fair Dia gak ada di arenanya bersama kita Tapi dia adalah penonton yang kayak cuma bisa ngomong-ngomong aja Aturan pertama aku kalau misalnya mau ngambil kritik adalah Aku harus ada di level yang sama dengan orang yang memberikan kritik itu Aku rasa dengan kritik itu kita juga berhak untuk mempertanyakannya Memberikan challenge Ini kenapa kamu bilangnya seperti ini ya Kalau misalnya kayak gini apakah pendapatmu akan berbeda dan semacamnya Kita berhak untuk memberikan pertanyaan itu Kalau misalnya kita gak berhak untuk mempertanyakan kritik itu Aku anggapnya adalah bahwa itu orangnya cuma pengen menempatkan pendapatnya aja Pengen didengar tapi gak mau mendengarkan Nah kalau misalnya udah kayak gitu posisinya aku gak bakal dengerin Yang kedua kita juga harus lihat track record yang ngomong Kalau misalnya kita membaca komentar atau perdebatan antar netizen Bakal banyak banget opini yang berbeda-beda Dari ujung spektrum ke ujung satunya lagi Itu berbagai macam opini bakal ada Jadi kalau misalnya kita terima semuanya Pasti itu gak bagus juga buat kita Karena itu namanya udah jadi kayak information overload Nah jadi cara yang bagus adalah untuk cross check lagi backgroundnya seperti apa Apakah dia punya public profile Kemudian apakah dia sudah pernah publish sesuatu Bagaimana background pendidikannya Keahlian semacam apa yang dia miliki di topik ini dan semacamnya Kalau misalnya kita cuma dengerin komentar netizen Ya masalahnya kita semua itu punya values yang berbeda-beda kehidupan Kita juga punya kompas moral yang berbeda-beda Apa yang berarti buat kita Apa yang benar salah buat kita Belum tentu sama bagi orang lain Dan kita harus menyadari hal itu Kemudian hal berikutnya yang dapat membantu kita Mengontrol waktu kita di internet Adalah untuk mengurangi follow akun-akun Yang memberikan berita negatif Dulu aku menyangka bahwa kalau misalnya aku follow 100 akun berita Dan aku bakal jadi orang yang lebih pintar Aku bakal jadi orang yang lebih cerdas Yang lebih inform Dan karena aku tahu berbagai isu di dunia ini Aku jadi bisa membuat opini yang bagus Dan argumenku gak bakal bisa dipatahin Tapi yang harus kita sadari adalah bahwa Banyak sekali outlet berita di luar sana Yang dia memang sengaja untuk memberikan berita yang negatif saja Karena biasanya itu yang ditonton orang Kalau misalnya ada bencana Ada kejadian kriminal dan semacamnya Itu yang bakal lebih ditekankan Karena memang sebagai penonton kita takut Nyawa kita terancam Ini itu, ini itu Meskipun kemungkinannya itu sangat kecil Jadi kalau misalnya kita follow terlalu banyak akun berita Dimana setiap hari kita dibombardir Sama informasi negatif Waspada, bahaya, ini itu, ini itu Kata mata kita bakal jadi blur Terhadap banyak sekali berita baik, positif Dan progres yang terjadi di sekitar kita Aku mulai kurangi follow-follow akun berita itu Sejak aku baca buku Hans Rosling Yang berjudul Factfulness Dimana kita tuh seringkali gak berperilaku Berdasarkan fakta Tapi berdasarkan emosi Buku itu menyadarkanku Bahwa faktanya adalah Di dunia ini banyak hal yang jadi semakin baik Karena semakin banyak orang yang suka belajar Semakin banyak orang yang bisa memenuhi Wajib sekolah Diskriminasi makin berkurang Dan semacamnya Ya walaupun memang Banyak hal yang masih Masih harus diperbaiki Dan masih buruk Tapi hal yang buruk Itu di saat yang bersamaan juga Masih bisa berprogres Tapi kalau kita dilihat Yang di berita itu adalah Ini berkelahi sama ini Ini lawan ini Ini Ada isu ini Ini perseteruan ini Itu 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 Jadi semuanya tuh kayak diadu-adu Padahal Kalau misalnya kita zoom out Masyarakat kita ini adalah Masyarakat yang lebih progresif Yang lebih terbuka Dan lebih bisa Memahami perbedaan Satu sama lain Jadi kalau misalnya kita bisa Cobalah batasi Follow akun-akun berita Dan kalau misalnya harus Kita harus sadari bahwa Di berita itu belum tentu Itu adalah representasi Dari apa yang terjadi Di kenyataan Nah disini pasti kita juga Bakal mengalami kayak FOMO gitu Kita takut missing out Nanti gimana kalau ada berita penting Dan aku gak tahu Dan semacamnya Tapi pengalamanku Kayak beberapa tahun ini Sedikit sekali Melihat akun-akun berita Adalah bahwa Kalau misalnya berita itu Cukup penting Pasti dari satu cara Atau cara lainnya Dia bakal akhirnya Sampai kepadaku Entah tau-tau Tukang bakso datang Dan ngomong Eh deh udah pernah denger berita itu belum Atau ada flyer yang terbang Kemudian tiba-tiba Masuk kolong pintu kamarku Atau tau-tau Salah satu temanku Ngeshare di Instagram storynya Menurutku yang beritanya penting Pasti dia bakal Cari cara sendiri Untuk nyampe kepada kita Nah dengan ini Kita juga jadi Lebih bisa menyeleksi Bagaimana kita bisa membantu Dan berkontribusi Ke dunia luar Kalau misalnya kita lihat Kayak seribu isu Di depan mata kita Pasti akan jadi Information overload gitu Kita gak tahu Mau bantu yang mana Mau bantu ini Nanti merasa bersalah Karena kita gak bisa bantu yang ini Dan semacamnya Jadi kita disitu merasa Kayak gak ada kekuatan Dan pada akhirnya kita Malah gak begitu membantu Tapi kalau misalnya kita dapat Isu-isu yang selektif saja Dimana kita bisa Atau punya Punya kekuatan Leverage yang lebih besar Untuk bisa ikut Andil disitu secara personal Justru dengan pilihan Yang terbatas Kita bakal lebih mungkin Untuk melakukan sesuatu Dan ini yang dibilang oleh Para researcher sebagai Paradox of choice Kemudian satu hal apes lagi Yang pernah terjadi Kepadaku adalah Penipuan Jadi aku udah pernah kena tipu Jadi waktu itu Ada akun Instagram Yang menawarkan semacam Earphone gitu Kemudian Harganya mahal Tapi Kenapa digratisin Dan kita cuma harus Bayar ongkirnya aja Dan setelah itu Aku merasa tertarik Oh ini barangnya mahal Tapi ongkirnya lebih murah Jadi bisa lah ya Aku beli Kemudian aku input Informasi pembayaran Kemudian aku pencet bayar Terdapat kata terima kasih Cuma barangnya gak nyampe-nyampe Dan aku email Kok gak dibalas-balas Kemudian besoknya Baru aku sadar bahwa Akun yang sama tadi Udah berubah handle Instagramnya Dan yaitu adalah Memory yang Membekas pada diriku Dan itu pengalaman Ketipu pertama aku Dan masih membukas sampai sekarang Caranya untuk mengatasi penipuan semacam ini Adalah sadari bahwa Kalau misalnya itu kayak Too good to be true Then it is too good to be true Jadi kalau misalnya emang Kedengerannya kok Ini tawarannya menarik banget Kok bagus banget ya Kayak gak masuk akal gitu Ya kemungkinan memang dia Emang gak masuk akal Dan emang Itu bukan suatu tawaran yang valid Hati-hati aja Kalau misalnya ada produk mahal Yang harganya tau-tau jadi diskon Besar-besaran Kemudian ada penawaran free shipping Kemudian ketika kita Lagi berbelanja online Tapi pembayarannya itu Diminta untuk dilakukan Di luar aplikasi Atau website induknya Hati-hati juga Kalau misalnya ada tawaran endorse Terutama kayak dari Brand-brand besar gitu Dan itu gak terjadi Kepada aku juga Itu terjadi kepada Teman-temanku Dan bahkan ada beberapa Temanku yang rasanya seneng banget Oh my god aku ini Dapet endorse Gimana sih cara Untuknya rate card dan semacamnya Hanya saja tidak Lama kemudian Kami menyadari bahwa Itu adalah sebuah penipuan Jadi nanti kita bakal diminta Datanya untuk dikirimin barang Atau apapun itu Kemudian kita memberikan data itu Kemudian melalui data itulah Dia kreatif dengan Bagaimana cara dia menipu kita Kita harus terutama Lebih hati-hati Kalau misalnya email Tawaran endorse yang masuk itu Dia gak pakai Kayak Halo Bang Zahid Halo Zahid Azmi Ibrahim Halo Bapak ini 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 Tapi dia langsung bilang Greetings Hello Tanpa ada kayak Dia tahu nama kita Kalau misalnya dia serius bekerja sama Pasti yang pertama Dia harus tahu nama kita Dan itu adalah hal yang Profesional yang harus dilakukan Kalau misalnya itu gak ada Ya percayalah Bahwa ujung-ujungnya Pasti itu bakal ditaruh Ke pencurian informasi Dan semacamnya Cek juga dia kirim emailnya Ke siapa Bisa jadi kita dapat email Endorse ternyata kita Cek email tujuannya Oh ternyata ada Seribu orang lain Yang menjadi tujuan dari Email ini Jadi emang dia kayak Ngelempar pancingan Ke seribu orang Kemudian lihat 5 yang kepancing aja Kalau misalnya tawaran Endorsenya itu Seribu USD Dari 5 per seribu orang ini aja Dia udah dapat Kayak 5 ribu USD Yang itu kayak 60, 70, 80 jutaan Atau kalau misalnya emailnya itu Dari .cz Dan semacamnya Hati-hati aja Yang penting kita harus hati-hati teman-teman Kalau misalnya ada suatu situasi Di mana kita harus input informasi Memberikan data diri Dan semacamnya Selalu pertanyakan 2 kali Ini bener gak sih? Ini baik gak sih? Untuk kita melakukan ini? Topik tentang literasi digital ini Memang sangat luas Nah karena itu Terima kasih kepada Ruangguru Dan Kominfo Teman-teman bisa mempelajari Lebih jauh tentang literasi digital Di aplikasi Ruangguru Itu banyak video interaktif Yang meng-cover topik tentang Kejahatan yang terjadi Di media sosial Di internet Dunia digital Dan juga bagaimana cara kita menangkalnya Langsung aja ditonton di aplikasi Ruangguru Secara gratis Terima kasih teman-teman Sampai berjumpa di video berikutnya Terima kasih